Pertugas karantina dan keamanan bandara Adi Sucipto, Yogyakarta mencita ratusan ribu bayi lobster yang akan diseludupkan. Dari hasil pemeriksaan sementara, ratusan ribu bayi lobster ini diperkirakan bernilai lebih dari 5 miliar rupiah. Ratusan ribu ekor bayi lobster ini disita petugas setelah petugas mencurigai sejumlah penumpang dengan koper yang dibawanya. Dari hasil pemeriksaan menggunakan pemindai atau X-ray, sejumlah koper tersebut berisi ratusan ribu ekor bayi lobster dalam kondisi hidup. Selain menyita enam koper yang berisi ratusan ribu ekor bayi lobster ini, petugas juga menangkap empat orang yang diduga sebagai pemilik koper-koper tersebut. Secara perkiraan itu kurang lebih 320 ribu ekor, itu kurang lebihnya. Tetapi untuk kepastiannya nanti bisa kita hitung samplingnya, kita hitung sampling jumlah kantongnya berapa baru kita tahu total. Padahal per ekor berapa itu? Per ekor kalau di sini kira-kira kalau bapak-bapak punya itu satu ekornya kurang lebih 17 ribu. 17 ribu rupiah per ekor. Nah bayangkan saja, itu sudah 320 ribu. Ya, 5 miliar berapa? Di hadapan petugas, keempat pelaku ini mengaku akan membawa ratusan ribu ekor bayi lobster itu ke negara tetangga Singapura. Dari hasil pemeriksaan sementara, ratusan ribu ekor bayi lobster itu bernilai lebih dari 5 miliar rupiah. Upaya penyelendupan lobster ini merupakan kali keduanya yang terjadi kurang dari sepekan terakhir melalui Bandara Adi Sucipto. Atas perbuatannya, para pelaku diancam hukuman 6 tahun penjara dan denda lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, MNC Media, memberitakan.